Sifat kita ini, memang sifat kita hati kita baik, orang tua kita ngajalkan kita kan? Nah, kalau besar harus jadi orang baik ya, gak ada orang tua yang didik alamnya. Nah, kalau besar kamu harus jadi koruptor ya, ada gak yang ngajalkan itu? Jangan-jangan ada koruptor lain, jangan-jangan ada masalah ini, jangan jargen. Nah, yang penting anak harus kaya ya, gak peduli cari-cari gimana, yang penting kaya. Nah, ini ternyata ada, aliran pemikiran seperti itu ada, aliran itu ada, filosofi ekonomi yang seperti itu ada, namanya adalah kapitalisme neoliberal. Filosofi kita mengejarkan, greed is good, keselakatan adalah baik. Yang penting ada pertumbuhan, yang penting ada growth. Bahwa growth itu dikuasai satu persen, gak apa-apa. Biar yang kaya raya satu persen, nanti lama-lama akan menetes ke bawah. Itu namanya trickle down economy. Ekonomi menetes ke bawah. Kamu yang miskin, bahwa ini, gak apa-apa miskin ya, kamu tunggu aja, netesan ke bawah. Masalahnya, netesnya itu, begitu sampai di bawah, kita semua sudah mati. Ternyata, tokoh-tokoh barat sendiri sudah menyadari, mereka sudah kapok dan mereka katakan bahwa tidak bisa. Ini Hillary Clinton, loh. Ya, dia sudah mengatakan, kita bahasa Amerika tidak bisa lagi menjalankan kebijakan-kebijakan ekonomi yang gagal. Sudah waktunya, teori menetes ke bawah, dikubur dalam-dalam. Kemudian, tokoh-tokoh main dari barat ini, Christine Lagarde yang pernah mimpin A&S. Dia yang mengatakan, ya, sistem ekonomi menetes ke bawah, sekali lagi, trickle down economics, meningkatkan kesejangan pendapatan. Menciptakan ketidakdian di hampir semua negara. Sri Paus, pemimpin agama katolik dunia, mengatakan juga, beberapa orang masih saja membela teori mereka sebuah bawah. Mereka begitu nunggu dan tidak waspada. Seperti perintah, kita tidak boleh membunuh. Sekarang kita harus mengatakan, kita tidak boleh menjalankan kebijakan ekonomi yang eksklusif dan tidak adil. Bahkan, Presiden Amerika Serikat saja, coba ingin paksinakan, here's the simple truth. Ini kebenaran yang sangat sederhana, trickle down economics. It has never worked. Ekonomi menetes ke bawah tidak pernah berhasil. Kita harus berani meninggalkan faham-faham lain dan kita percaya kepada yang ditinggalkan oleh pendiri bangsa kita sendiri. Dan itu, ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berdasarkan Pancasila yang berada dalam yang berdasarkan seimbang-seimbang. Apa itu ekonomi Pancasila? Ekonomi Pancasila menurut pendapat saya, dan ini bisa dikaji oleh para judi kiamat, para pakar, Menurut pendapat saya, dari kata pacaan saya, prinsip-prinsip ekonomi Pancasila harus berdasarkan Pancasila. Berarti, prinsip utama, ekonomi kita harus berdasarkan asas-asas religius. Tidak boleh bertentangan dengan asas-asas religius. Berarti, ajaran, kesepakahan tidak cocok bersama kita. Tidak cocok bersama kita. Ajaran, survival of the fittest. Tidak cocok bersama kita. Yang lemah, harus kita angkat. Yang kuat, membantu yang lemah. Kalau kapitalisme murni, survival of the fittest. Kalau kamu lemah, salah kamu. Ini bukan ekonomi. Kita, ekonomi Pancasila. Juga, ekonomi kita, selain harus dius, harus juga wujudkan pesatuan. Satu untuk semua, semua untuk satu. Itu adalah Pancasila. Dan, yang terakhir, ekonomi kita, harus menuju keadilan sosial. Artinya, esensi kita adalah bahwa ekonomi Pancasila mengambil esensi yang terbaik dari kapitalisme dan esensi terbaik dari sosialisme. Mengatur yang miskin, fakir miskin, yang lepah, harus diurus oleh negara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.